Sebenarnya sih ini salah warna saya main, jadi sebenarnya saya lebih senang yang warna stainless, warna krom. Ini kan dudukan buat spagbar yang bawah, nah ini saya ubah di atas ininya. Saya ubah di atas pakai spagbar beat new, tapi saya cat warna drop. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat JMA? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dipermudah dalam segala urusan. Kali ini saya akan restorasi beat carbo tahun 2008, ini termasuk motor Matic Honda paling pertama. Untuk spagbar depan sudah saya ubah di atas, kalau untuk beat carbo 2008 kan di bawah ini saya sudah ubah di atas pakai spagbar beat new. Kalau untuk restorasi kali ini saya cuma sekedar modif ringan, mengubah warna dari warna solid menjadi beat. Paling perpaduan dikit antara solid dan dropnya lebih dominan. Dan kalau untuk konsepnya saya lebih suka yang simple, cuma mengubah warna hitam solid, saya ubah menjadi warna hitam drop. Dan kalau untuk kelengkapan motornya saya tidak terlalu mengubah ori. Hasilnya seperti apa, simak videonya sampai akhir. Dan jika teman-teman punya saran, bisa tinggalkan pesan, komen di kolom komentar. Langsung saja ke tahap proses. Terima kasih telah menonton! 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 perpaduan antara cat warna hitam dok dengan solid di bagian tengah hijabnya masih hijab modif yang laman sih ya cuma ini saya tambahin tongan biar nggak merosot modifnya simpel tapi elegan saya bertahan di di orinya ini saya menggunakan masih ori cuma saya bikin kinclang nah ini saya cakram juga masih ori saya bertahan di ori ini masih ori juga ini kan dudukan buat spagber yang bawah nah ini saya ubah di atas ini ya hidup ubah di atas pakai spagber bit new tapi saya cat warna drop kalau untuk bodi bagian bawah ini saya lepas biar nggak kelihatan terlalu padat biar lebih simpel kalau untuk pelet tetap orisinal cuman ini saya amplas bagian pinggir ini biar kalau kebanangkat di ban dia akan lecat-lecat nah sekalian saya ini bikin ini pakai amplas yang yang kasar ya untuk ban depan saya menggunakan ukuran 90x90 peleknya juga ori kalau untuk ban belakang saya pakai 100x90 agak gede biar agak enak sih kalau di kampung jalan ada lubang-lubang biar enggak terlalu enggak berasa kalau belakang saya tampil jadikan yang bagian yang di atasnya saya tambahin pos untuk blok scene saya selep autosoters batu hijau ini belum saja batu hijau ini saya potong sedikit tampilan elegan terus belakang saya rencana saya pakai yang ini yang video yang warna stainless ya yang nongol itu simple itu modif simple tapi kalau bagi saya sih keren saya suka yang simple kalau untuk jok rencana sih perpaduan sementara hitung dengan merah tuh sementara saya pakai yang yang lama dulu sebelumnya sih ini salah warna saya misalnya saya lebih senang yang warna stainless warna warna chrome sementara karena masih belum terlalu kering jadi sementara gini aja ini generasi bit yang paling pertama generasi metik yang paling pertama cuma ini tahun 2008 kalau generasi yang pertama kan sepakbar depannya dibawah nah kayak gini nah makanya saya tetap saya saya bertahan tetap saya pakai karena itu apa ya untuk untuk sebagai simbol aja keluaran pertama generasi metik hunda paling pertama ini kalau untuk ini nya paling saya semok hitam disini yang warna pelangi sementara masih polosan ini cuma berwarna dok persaduan warna solid bagian tengah gimana menurut teman-teman mau di bagian yang apa ya supaya tampak lebih lebih garang tapi elegan ini perubahan warna hitam solid saya bukan jadi dok tapi doknya sih awet karena saya clear sih kalau milik clear itu clear yang dop ada kusi yang dop jadi awet setiap ada goresan pasti masih bisa dipoles demikian tuh informasi hari ini barangkali bermanfaat ini sebagai contoh konsepnya barangkali ada yang ini ada yang sama satu selera demikian pengirsa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejak Millionen makik aku 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton